Orang yang merasa sangat nyaman saat sendirian memiliki tujuh ciri kepribadian berikut, mudah merasa senang dan bahagia jadi salah satunya. Orang yang merasa sangat nyaman saat sendirian seringkali memiliki ciri kepribadian yang unik dan menonjol. Kesendirian bagi mereka bukanlah sesuatu yang memicu kecemasan, melainkan momen untuk merenung, mengeksplorasi diri, dan merasa puas dengan keadaan saat itu. Dalam kesendirian, ini adalah momen ketika mereka dapat menjalani hidup sesuai dengan ritme dan keinginan mereka sendiri, tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang merasa sangat nyaman saat sendirian. 1. Mandiri dan bergantung pada diri sendiri Ketika seseorang sering menghabiskan waktu sendirian, mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri dalam mengatasi masalah dan situasi yang sulit. Pengalaman seperti itu mengajarkan mereka untuk menjadi penyelesaian masalah bagi diri sendiri menjadi sumber motivasi dan menjadi teman yang bisa diandalkan. Kemandirian memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan tanpa bergantung pada bantuan atau panduan dari orang lain secara terus-menerus. Orang-orang yang cenderung menyukai kesendirian seringkali memiliki kemandirian yang kuat karena mereka terbiasa menghadapi situasi tanpa bergantung pada orang lain. 2. Memiliki kreativitas yang tinggi Orang-orang yang menikmati kesendirian cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir secara kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, serta mengekspresikan diri dengan cara yang unik. Tudi menunjukkan bahwa kesendirian dapat membantu memunculkan kreativitas. Orang yang senang menghabiskan waktu sendirian cenderung menghasilkan solusi yang lebih kreatif dalam mengatasi masalah atau menciptakan sesuatu yang baru. Ini menunjukkan bahwa kesendirian dapat menjadi momen yang baik untuk merangsang dan mengembangkan sisi kreatif dalam diri seseorang. 3. Introspektif Orang-orang yang menikmati kesendirian sering memiliki kecenderungan untuk melakukan introspeksi. Mereka suka menyelami dan merenungkan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Mereka menggunakan waktu mereka untuk merenungkan pengalaman hidup, belajar dari kesalahan, dan merencanakan langkah-langkah ke depan untuk masa depan mereka. Introspeksi membantu mereka mengembangkan kecerdasan emosional dan mengarah pada pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. 4. Mampu berpikir secara mendalam Ketika seseorang menyukai kehadiran diri sendiri, mereka memiliki kecenderungan untuk merenungkan hal-hal yang dalam. Kemampuan untuk berpikir secara mendalam membantu seseorang melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yang pada gilirannya membantu mereka memahami situasi dan orang-orang dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!